Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT Nisius, dimana pun kalian berada, jumpa kembali bersama Hiliat TV Channel Youtube yang akan memberikan informasi terbaru ter-update tentunya mengenai Ayu Ting Ting Bagi semua-semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru ter-update tentunya mengenai Ayu Ting Ting Informasi yang akan Mimil sampaikan pada kesempatan kali ini Disini ada pernyataan dari Rafi Ahmad Yang suantak membuat para fans Ayu Ting Ting menjadi geram Karena pernyataannya yang sangat memocokkan Ayu Ting Ting Dimana disini dilansir dari kanal Youtube Nada Tanya Dibuat 5 bulan yang lalu dan baru-baru ini keluar dari Youtube Disini miris sekalian, Rafi Ahmad memberikan pernyataan sebagai berikut Pengakuan Rafi Ahmad tersebut Sontak mendapatkan reaksi dari beberapa media sosial Salah satunya dari mata-mata seleb Bil sini menuliskan beredar video Rafi Ahmad Akui sengaja goreng isu dengan Ayu Ting Ting Beberapa waktu lalu Rafi Ahmad sempat dikabarkan memiliki hubungan dekat dengan Ayu Ting Ting Pada masa masa tersebut, rumor itu mencuat cukup panas Baru-baru ini beredar sebuah potongan video yang memperlihatkan pengakuan Rafi Ahmad Sengaja menggoreng isu kedekatannya dengan Ayu Ting Ting Hal itu justru dijadikan komoditas agar namanya terus melambung Dibikin seru aja sama gua mah Gua bikin seru sekalian biar aja Ya mau gimana lagi? Hahaha Kata Rafi Ahmad saat berbincang dengan Nanda Persada Dikutip Jumat 1 Oktober 2021 kemarin Juga dari akun Instagram Kapur280 Banyak sabar ya Sehat selalu Job di TV mengalir terus Amin Dan disini juga diberikan caption Video viral Rafi Ahmad Akui sengaja bikin isu dengan Ayu Ting Ting Dibikin seru aja sama gua mah Gua bikin seru aja sekalian biarin aja Ya sekarang gua digosipin Dicecein yaudah Di atas panggung gua goda-godain lagi Sengaja biar naik terus Cetus rapi di salah satu channel Youtube sahabatnya Sontak berita tersebut langsung dibanjiri komentar para fans Ayu Ting Ting Yang merasa geram Dan juga merasa miris dengan apa yang dikatakan oleh Rafi Ahmad Bahwa isu tersebut dibuat seru-seruan agar lebih naik pamurnya Dan juga lebih terkenal Bisa seperti itu ya Rafi Ahmad Sedangkan Ayu Ting Ting nih yang menjadi bulan-bulanan para netizen Karena disangka mereka berubah beneran pasaran Beneran nikah dan sampai saat ini Ayu Ting Ting masih dibully nih Karena merebut suami orang Tapi disini Rafi mengatakan itu hanya seru-seruan saja Dari Lia Putrian yang 99 miris semakin dibuat seru-seruan yang disana panen pujan yang disini panen bulia Dan dilansir juga dari akun Instagram Patroli Aiting 92 Makin reme dan terus berlanjut Buntut wakuan di salah satu channel Youtube yang akhirnya memenuhi kehemohan dan menjadi perbincangan netizen Alhamdulillah pelan semua terkuat dengan sendirinya Dan dilansir juga dari salah satu media Rafi Ahmad belak belakang soal kedekatannya dengan Ayu Ting Ting Dibikin seru saja Artis Rafi Ahmad menjelaskan soal isu kedekatannya dengan pedanggut Ayu Ting Ting Ia mengaku kalau hal tersebut sengaja ia goreng guna menaikkan citranya di dunia hiburan Wow Semoga kebenaran nanti pilsa terungkap ya Dan semoga suatu saat nanti Ayu Ting Ting mendapatkan keadilan Jika memang benar-benar mereka tidak melakukan hal tersebut Semoga saja semuanya ada hikmahnya Amin ya Rabbul Alamin Oke sahabat inilah berita terbaru terhemoh dan terpanas minggu ini Yang dimana disini Ayu dan juga Rafi Ahmad masih digoreng Dan digorengnya oleh Rafi sendiri nih Karena langsung mengatakan keintinya Bukan J Ting Ting selalu diberikan ketabahan dan juga ketenangan Atas apa yang selalu terjadi di luar sana ya Dan semoga Allah memberikan jalan terbaik untuk Ayu Ting Ting Mimin doakan semoga Ayu mendapatkan jodoh yang terbaik Agar bisa melindungi dirinya dan juga seluruh keluarganya Amin ya Rabbul Alamin Semoga sahabat semua bisa mengambil inti dari permasalahan yang terjadi saat ini Bahwa Rafi Ahmad memang disini benar-benar Hanya bercanda dan hanya seru-seruan saja dengan Ayu Ting Ting Selama bertahun-tahun Ayu Ting Ting dibully karena dikatakan perebut suami orang Dan di sisi lain Rafi Ahmad mengatakan bahwa ini adalah seru-seruan saja Nah bagi sahabat semua silahkan mengartikan sendiri ya Apa yang dimaksud dengan Rafi Ahmad tersebut Semoga dia Ayu Ting Ting selalu sabar dan juga tambah menghadapi apa yang sedang terjadi saat ini Semoga selalu menjadi Ayu Ting Ting yang selalu tenang menghadapi apapun yang telah diberikan oleh Allah SWT Insya Allah semua akan indah pada waktunya Bagian sahabat semua ini saja informasi yang dapat Duit sampaikan pada kesempatan kali ini Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!